Mau hari ini, besok, lusa, atau bulan depan, bisa-bisa saja buat komedian Sule. Dia punya segala. Harta bergelimbang pun tengah duduk di singgah sana sebagai komedian laris manis dan papan atas. Dan wanita siapa yang tak mau jadi pendamping Sule yang berstatus dudat tajir melintir itu. Tapi Sule menitip tangga paradoks. Dia seperti ingin melempar teka-teki soal kabar Asmara pasca bercerai dari almarhum Alina Zubayeda. Tentang inilah, episode Asmara Sule terus bergulir bak episode sinetron. Episode terakhir yang tengah ramai diperbincangkan, Sule dikabarkan batal menikahi Fani Kurniawati seorang pramukari. Cerita ini diperankan oleh pengacara Sule, Dose Hudayah. Sekitar Januari lalu, sang pengacara buka suara, bilang kalau kliennya akan menikah pada April mendatang. Tapi kini ia malah membalik omongannya. Lewat kanal berita online, Dose Hudayah berucap kalau Sule batal nikah. Apa mungkin Sule batal nikah atau ingin menunda pernikahan gara-gara kematian sang mantan istri pada 4 Januari lalu? Nanti ada waktunya ya, sekarang kan suasananya masih seperti inilah. Asmara Sule bagai ada dan tiada. Pun tentang kedekatannya dengan sang pramukari berada di wilayah abu-abu. Sampai sekarang, Sule belum sekalipun tampil bersama Fani Kurniawati. Jangankan itu, untuk mengenalkan sang calon istri pada anak-anak, terhusus sang putra sulung Rizky Febian, Sule belum melakukan. Apakah ini penanda kabar pernikahan hingga kabar batal Sule naik pelaminan sekedar pepesan kosong? Ataukah ini Sule sengaja melempar isu belakang? Kalau untuk sekarang ya, untuk sekarang lah ayah gak ada sama sekali. Gak ada sama sekali. Mungkin itu mah yang kemarin-kemarin. Kemarin-kemarin. Kalau untuk sekarang menangkut cerita juga ayah. Malahan lah ayah nanyanya kayak Sabtu minggu, ah hari ini wadih-wadih mau kemana? Ayah lebih meluangkan waktu untuk adik-adik. Terima kasih. Aku tanya juga, ayah menjauhnya seperti itu. Ayah lebih pengen meluangkan waktu dengan adik-adik. Pengen menjadi ayah yang baik. Atau Kak Rizky memang sudah tahu kalau ayahnya batal menikah karena alasan tertentu. Sementara itu, pengakuan anak kedua Sule, Putri Delina, menambah tebal teka-teki terkait kabar asmara Sule yang tengah meniti anti-klimaks. Baru dua kali? Ya putri memastuji-stuji aja. Kalau untuk yang lain, kurang tahu sih. Dengan status dudak kaya raya serta tengah berada di orbit popularitas, cinta Sule pasca bercerai dari almahrum Lina Zubaida memang punya magnet yang membuat publik penasaran. Hingga pada Januari kemarin, saat sang pengacara mengabarkan kalau Sule bakal menikah pada April mendatang. Tim Insert pun telah mencari tahu ke pihak KUA Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Saat ini belum masuk pendaftarannya atas nama Kang Sule atau Kang Tisutisna belum masuk di KUA Tambun Selatan. Entah apa yang sebenarnya terjadi, sejatinya hanya Sule dan orang-orang terdekat yang tahu. Meski begitu, Sule dan asmaranya pasca bercerai, terus meniti babak baru dengan lawan main yang kontak ganti. Sebelum dikabarkan akan menikahi pramugali cantik Fanny Kurniawati, cinta Sule kabarnya berlapu di hati Naomi Saskia hingga Baby Shima. Dan Sule pun tak pernah jujur mengakui kalau siapa wanita yang telah kembali mencuri hatinya. Kalau untuk itu, nanti biarkanlah waktu yang menjawab. No comment, nggak usah. Tapi kalau Naomi pernah ketemu di Sumantan, kamu selesai sendiri. Bisa nggak nggak usah ngomongin itu? Kalau saya, ya beruntung. Saya eksis terus dong. Ya Alhamdulillah saya diberitahin terus. Ya kan, daripada ngomongin yang tidak baik, ya tidak masalah. Orang di media sosial juga banyak yang ngomong itu kemana-mana aja lah. Biarin aja. Jangan dilawan lah. Kalau ini tujuan, nggak bisa lah. Harusnya diberikan? Ya didiemin aja. Didiemin aja, baca, senyumin, udah gitu aja.